Pada nambil Zakat Nasional Kota Banjarbaru mengadakan rapat penentuan nilai Zakat Fitrah bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Kemandak Banjarbaru, MUI Kota Banjarbaru, serta perwakilan organisasi masyarakat terkait yang ada di Kota Banjarbaru, berlokasi di Aulat Resakti Pemko Banjarbaru pada Rabu pagi. Rapat kali ini sudah menentukan nilai nominal Zakat Fitrah yang dibagi dalam berbagai kategori sesuai dengan harga beras di pasaran. Baik, kita sudah selesai rapat, kita dapat penetapan nilai Zakat Fitrah yang diterakasai oleh Basnas Kota Banjarbaru, sudah hadir dari Kemenang, dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Asia, dari Musimat, dan dari Dinas Perdagangan juga. Alhamdulillah kita membuat menjadi tiga kategori. Jadi kategori yang tertinggi itu grupnya Unus Mutiara dan kawan-kawannya itu di Rp70.000. Lalu grup kedua yang tengah-tengah itu di harga Rp50.000. Nah yang terendah itu di harga Rp30.000. Ya, diselesaikan. Jadi ini adalah pilihan dari Zakat Fitrah yang berbentuk beras, bentuk uang, maka nilainya sepertinya. Sekilip Banjarbaru saya tetap dulu menyatakan bahwa masyarakat bisa memilih Zakat Fitrah berbentuk beras ataupun uang dengan nominal yang telah ditentukan tersebut. Dari Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV, melaporkan.